Halo semuanya, kembali ke praktikum mata kuliah bioteknologi pertanian, isolasi fungi mycorrhiza arbuscula, dan pengamatan akar tanaman terinfeksi fungi mycorrhiza arbuscula. Mari kita simak penjelasan mengenai isolasi fungi mycorrhiza arbuscula atau FMA. Siapkan sampel tanah risosfer tanaman jagung, kemudian timbang sebanyak 50 gram. Tuangkan tanah ke dalam gelas kimia. Tambahkan air sebanyak 200 ml ke dalam gelas kimia dan aduk menggunakan batang pengaduk. Tuangkan ke saringan bertingkat dengan berbagai ukuran. Kemudian tambahkan air hingga sampel tidak keruh. Bilas menggunakan air mengalir. Kemudian tuangkan hasil penyaringan pada saringan 125 dan 45 mikrometer ke dalam tabung sentrifugasi. Tambahkan larutan gula sebanyak 20 ml ke dalam tabung sentrifugasi. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm selama 5 menit. Hasil sentrifugasi terdiri dari 3 lapisan, yaitu air, larutan gula, dan endapan. Kemudian saring supernatan sesuai dengan ukuran saringan, yaitu 125 dan 45 mikrometer. Kita tuangkan hasil penyaringan ke cawan petre untuk diamati. Lakukan pengamatan di bawah mikroskop dengan perbesaran sedang. Setelah menemukan spora, kita ambil menggunakan pinset untuk dipindahkan ke kaca arloji. Lakukan pemindahan spora secara hati-hati. Berikut adalah spora yang telah berhasil diisolasi dari tanah. Berikut beberapa contoh spora. Selanjutnya, kita pelajari mengenai pengamatan akar tanaman terinfeksi fungimikoriza albuskola. Siapkan akar tanaman jagung. Bilas menggunakan air mengalir, kemudian keringkan. Potong akar sepanjang 2 cm. Kemudian tambahkan KOH 10% sampai akar terendam. Tutup menggunakan aluminium foil. Kemudian panaskan menggunakan water bath dengan suhu 100 derajat selama 5 menit atau tergantung dengan kekerasan akar tanaman. Buang KOH ke gelas kimia dan bilas akar menggunakan air mengalir. Tambahkan HCl 1% hingga akar terendam. Diamkan selama 3-5 menit. Buang HCl pada gelas kimia. Tambahkan Asid Fusin hingga akar terendam. Kemudian diamkan selama kurang lebih 1 jam. Tuangkan akar dan asid fusin ke dalam petri untuk preparasi preparat. Pilih akar yang selagam sebanyak 10 buah. Kemudian jajarkan akar pada gelas objek. Tutup menggunakan kaca penutup. Kemudian amati di bawah mikroskop. Amati menggunakan perbesaran sedang. Berikut merupakan hasil pengamatan di bawah mikroskop. Sekian dan terima kasih. Berikut merupakan hasil pengamatan di bawah mikroskop. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.